selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Biar bisa makin fokus, semua tujuannya bisa sampai itu apa ya, Shay? Yang disyukuri dari 2018, akhirnya bisa lengkap berempat ke sini. Waktu itu sudah banyak pertimbangan sampai menunda tahun. Akhirnya bisa lengkap. Terus yang kedua, masih bisa survive. Ya, luar biasa. Empot-empotan tapi... Ini luar biasa banget sih. Masih dicukupkan sama Tuhan. Terus yang ketiga, sekeluarga terus sama anak-anak sehat. Terus mereka bisa beradaptasi dengan baik lah. Di sekolah maupun di cuaca atau segala macam. Harapannya... 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 Nanti pertengahan tahun untuk Riesel kan masuk SD. Udah didaftarin. Udah didaftarin. Udah didaftarin, semoga dapet yang dapet-dapet sini. Cuma jadi bingung kalau housingnya. Jadi, semoga dapet housingnya. Amin. Amin. Terus... Riesli juga daftar sekolah. Semoga... Semoga... Semoga dapet dan semoga benar gratis. Terus... Sekolah? Itu... Daftar di KI juga. Ya! Bisa-bisa Supaya bisa bagi waktu dengan baik Sebenarnya saya bersyukur juga sih Tapi ini masuk ke 2019 Dapat kerja part time Biar bisa tetap sampai sekolah sampai kerja Biar bisa tetap sampai kerja Oke Yeay Mungkin mohon maaf kalau misalkan agak emos Karena 2018 itu agak intensi Jadi kenapa? Kenapa? Jadi Tadi kan ada beberapa yang juga ditunda Nah aku juga dulu itu ditunda 2 tahun Jadi sebenarnya Udah keterima beasiswanya Itu 2016 Tapi baru berangkat sekarang Itu udah kayak Dramanya macam-macam Mulai dari yang harusnya ke Inggris Terus habis itu suruh kesini Soalnya kayak Gak pengen kesini Tapi ketika Kesini Dan tau sedia kayak gimana Dan tau orang lainnya kayak gimana Itu bersyukur banget Itu satu hal yang aku syukuri Kedua itu Punya orang tua dan teman-teman yang baik banget Jadi kayak katanya Dosenku Kalo misalkan Rezeki yang paling bagus adalah Punya teman-teman yang baik Dan disini aku Alhamdulillah Ketemu kalian teman-temannya itu baik semua Terus habis itu Terus habis itu Yang ketiga Waktunya balik sini Sempet kayak Karena korangnya sebenernya Extrovert dan khas Harus selalu ketemu orang ya Jadi kalo sepi itu kan agak-agak Gimana gitu loh Kayak gak mau stress Nah Ketika Tapi semua itu bisa dilalui Dengan support teman-teman ya Kalian juga Gitu loh Gitu loh Bener-bener yang kayak Hal-hal yang ku syukuri Itu aja sih Salah satunya karena Ketemu orang-orang yang baik Sampai Kemarin bisa survive dengan drama Dari Sampai bisa masuk ke jurusan ini Kalo berharapan Semoga bisa survive python Bisa menguasai python Bisa 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 Sebenernya kalo aku dulu S1 nya itu aktif Sebenernya Nah sekarang itu justru Challengenya adalah Aku harus ikut sama kuliah Sebenernya udah ikut gabung sama Ini yang lain Apa kayak Organisasi luar kampus gitu Cuman gimana caranya Aku bisa tetep-tetep kuliah Dan tetep bisa mati itu Karena Jujur Jujur banget Kalo di kelas sekarang itu Rasanya kayak Paling malah gitu loh Ya ampun Jalannya kayak Kera-kera gitu Kayak Aduh ini apa sih Gitu Kayak bener-bener yang Kemarin tuh sampe kayak Cuman bisa Kedip-kedip mata Terus kayak Ini apa ya Allah Gitu Semoga bisa Bisa mengikuti pelajaran dengan baik Itu Satu harapan yang paling Pastinya Yang harus aku Pengen bisa dapat Yang kedua Bisa jadi orang yang Less random Gitu Jadi lebih Agak organize Sama Apa ya Ya tetep Jadi orang yang selalu bersyukur Apapun yang terjadi Dan tetep Menerima apapun ada Ada Apa Menerima Keadaan Apa adanya Dan tetep Menerima Semoga jalan aja gitu Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Untuk tutup Yeay Yang disyukuri tahun lalu Adekku bisa ikut datang ke Belanda Jadi Seneng banget Bisa Udah gitu Dia jurusannya sama Kayak aku Jadi kalo ada apa-apa Bisa saling sharing Terus Dia juga Pas pertama dateng Dia kaget banget Karena sebelumnya Dia juga dari Jepang Jepang tuh beda banget Sama Di Eropa Cara belajarnya kan Pasif banget Terus Jadi kayak Disini Satu kelas semuanya aktif Terus dia stress banget Dia kayak sampe Pokoknya dia parah banget Down banget Terus Sampai pengen pulang Berkali-kali Bilang sama mamaku Padahal dia besok Kan kalo besok Kalo gak sampe habis Mesti dibalikin duitnya Terus mamaku jadinya kayak Bukannya apa nih ya Kalo kamu mau pulang Mami bangkrut Mereka Ada yang gak mau Mereka menyebabkan Dia tolong Berusaha Oh Ya gitu Jadi ya Berusaha dulu kan Dia pengen banget gitu Dari Apa Bisa ke Belanda Dikut sama aku Gitu Tapi Ya Senang banget Kita semua udah Sekeluar gue udah bantu doa segala macam Tapi akhirnya dia sekarang udah 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 bisa adaptasi Terus dia sekarang udah senang Sama Nah itunya Jadi aku bersyukur buat itu Tadinya aku juga kepikiran gitu kan Soalnya Terus Ya seneng itu Terus Sama kemaren Pas lagi mau liburan Tahun baru sama Natal Itu aku Temen-temenku dateng kesini Yang udah lama banget Mereka temenku Jadi seneng kita bisa jalan-jalan bareng-bareng Terus Seneng banget Bisa kesini Gak nyangka banget Bisa tinggal di Stockholm Itu kayak Ya ampun Aku kesini Karena tadinya jalan-jalan doang Karena kayak Itu juga gak Berkencana kesini kan Kayak Aku ikutan kayak Trip sama student gitu Terus di organize Salah satunya ada kesini Terus Pas nyampe sini bagus banget Aku suka banget Terus kayak langsung nyari internship Kesini pas nyampe rumah Terus Email profesor banyak Terus ada yang jawab Satu Terus Terus kayak bener-bener Terus Dilancarin banget Semuanya kayak udah dijodohin Kayak diarahin kesini gitu Dapet Besor tambahan Segala macem Bisa dapet housing Padahal katanya Housing disini Pusing banget juga Terus pokoknya Ya bersyukur banget Kayak aku sampai sekarang Suka kayak call forward Kayak oh my god Di Stockholm Ini tinggal di Stockholm Kayak gitu-gitu Terus Ya supervisernya juga baik banget Semuanya baik Pokoknya Ya semuanya lancar lah Seneng banget Itu yang disyukurin Terus 2019 Ehm Kan aku tahun ini lulus Nanti summer Tapi gak tau mau ngapain Belum tau Jadi Itu bener-bener digalauin banget Sekarang Ehm Terus kayak semua temen-temenku Ehm Pengen PhD Tapi aku jujur aja Gak Yakin Siap PhD Padahal kayak 2 tahun nih Program aku diarahin buat PhD Tapi sebenernya aku masih agak ragu gitu Jadi Semoga nanti Sebelum lulus udah bisa tau mau ngapain Kalo bisa sih nyoba di industri mau coba daftar Kalo bisa bisa dapet Kalo bisa itu yang terbaik Pokoknya ya semuanya gue dikasih yang terbaik Ehm 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 Jadi kalo disyukuri Dari 2018 Ehm Pertama Akhirnya Setelah Setelah 7 tahun perjuangan di kedokteran selesai Ehm Sampai Sampai dapet STR Tasmi dengan Ehm Ehm Logo Burung Garuda Ehm Itu yang pertama Terus yang kedua Bisa berangkat kesini Bisa punya temen 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 banyak yang baru Ehm Jadi kayak living home and i find a new home Ehm 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 Padahal kayak minggu pertama di Stockholm tuh stress banget karena gak biasa masak di rumah Ehm Terus akhirnya sampai minggu pertama tuh selalu makan sandwich Ehm Ehm Entah dimana yang penting yang terbaik Ehm Terus Ehm Masaknya bisa lebih jago dan lebih berbagai Ehm Udah Ehm 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 Yang bersyukur bisa pulang ke Indo 2 kali dalam setahun Ehm Karena tadinya rencananya 2 tahun gak bakal pulang sama sekali tapi ternyata gak kuat Jadi udah pulang balik pulang Ehm Terus Ehm Yang ketiga bersyukur punya hobi baru Kayak sejak kebis ini sama sejak tahun kemarin tuh jadi seneng kayak king Ehm 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 Boleh nanti kalo udah bulan April, Mei Jadi raja Ehm Ehm Itu seru banget Terus harapan buat 2019 Ehm Semoga tesis lancar Amin Terus cepat waktu Terus yang kedua buat kerjaan yang baru di camp bio Semoga lancar juga Terus yang ketiga ini mohon doanya banget Jadi kemarin aku pulang bukan buat hura-hura tapi buat workly day Karena ehm Papa minta aku megang salah satu perusahaannya Yang bakal digunain buat cari modal buat kedepannya kalo aku mau bangun klinik atau rumah sakit Biar bisa banyak-banyak orang Begitu Terima kasih semuanya Ehm Ehm Terima kasih